5 orang anggota sebuah perguruan pencaksilat PSHT di Kota Semarang, Jawa Tengah harus dikelandang ke kantor polisi karena terlibat penganiayaan terhadap Yuli Susanto, warga Bojonekoro, Jawa Timur yang bekerja dan tinggal di Kota Semarang. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, Kompol Andika Darmazena, saat kelar kasus pada Senin 5 Agustus mengatakan, penganiayaan yang dilakukan oleh 5 orang tersangka, masing-masing berinisial SJ, warga Keropokan, SG, warga Semarang, MR, warga Plora, GP, warga Semarang, dan RD, warga Tuban, terhadap korban Yuli Susanto itu, perawal dari siaran langsung yang dilakukan korban di akun media sosialnya pada 26 Juli. Saat siaran langsung itu, tersangka R yang merupakan rekan kerja dan satu kontrakan dengan korban itu tersinggung. Karena melihat korban mengenakan kaos dengan tulisan yang dinilai menyinggung kelompok PSHT, hingga akhirnya, tersangka bersama rekan-rekannya mendatangi korban untuk memberikan teguran. Meski korban telah meminta maaf dan menganggap permasalahan selesai, pada 27 Juli, tersangka bersama rekan-rekan lainnya kembali mendatangi korban dan melakukan aniaya hingga korban mengalami luka-luka. Namun, setelah kejadian di pukul 11 ini, perguruan pencah silat ini melakukan salah satu pergiatan pencah silatnya ini di daerah Ungarang, sehingga pada pukul 4 pagi di dunia hari, datang layu golong-golongan dan langsung melakukan pengolongan kepada korban ini di sini. Atas perbuatan penganiayaan ini, kelima orang tersangka dijerat pasal 170 KUHP tentang penganiayaan secara bersama-sama dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Dari Kota Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wecaksono, Kantor Berita Antara, Mewartakan. Terima kasih telah menonton!